Assalamu'alaikum sahabat cahaya kedudukan semuanya bagaimana kabar anda di hari ini masih puasa saya membuat video ini jam 5 kurang 15 waktu Surabaya waktunya menunggu berbuka puasa dan saya akan membahas tentang puasa dan pengendalian pikiran kemarin malam saya memberikan pengajian pertumbuhan rutin untuk teman-teman AMC lewat Zoom karena setiap bulan pasti saya buat pertemuan di Zoom untuk semua teman-teman AMC saya share di grup linknya kemudian semuanya ikut gratis gitu ya tujuannya apa untuk semakin membiasakan orang-orang sudah bejar AMC di hidupnya jadi ketika anda sudah ikut kelas AMC dimasukkan ke grup lalu di grup itu saya juga share sesuatu kemudian setiap akhir bulan itu ada pertemuan ada materi yang saya sampaikan setiap bulan itu beda-beda dan ada juga disitu ada ilmu-ilmu baru yang saya sampaikan gitu ya seperti malam kemarin sahabat tentang puasa dan pengendalian pikiran puasa ada di semua ritual agama bahkan di dunia spiritual di dunia kesaktian juga ada puasa kalau mau bisa ini harus puasa dulu 7 hari puasa dulu 30 hari siangnya puasa malamnya ngerjakan sesuatu puasa puasa dan puasa sebagian orang ketika berpuasa hanya sibuk menahan lapar dan haus saja tidak memahami esensi penting dari puasa padahal kalau puasanya benar di ujung ramadhan maka disebutnya sebagai pemenang hatinya apa? menang melawan dirinya menang melawan hawa nafsunya menang ketika menundukkan pikirannya pikiran manusia ketika tidak diarahkan jadinya liar sering ngebut sebagai kuda yang liar sebagai monyet yang liar dan sebagainya itu hal yang wajar kenapa? karena tidak diarahkan tidak dikenali pikirannya tidak dikontrol dan tidak dimaksimalkan puasa bukan sekedar untuk ibadah wajib saja bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban puasa adalah latihan untuk mengendalikan pikiran dan efeknya ketika satu bulan pikiran anda sudah terarah sudah terkontrol artinya nanti apapun yang anda inginkan harusnya terjadi termasuk urusan finansial sehingga boleh saya mengatakan bahwa dampak dari puasa yang bagus adalah hidupnya lebih bagus lagi hidupnya lebih kaya hidupnya lebih sukses lagi makanya untuk melihat apakah puasa sebulannya itu ngefek atau tidak lihatlah setelah ramadhan apakah hidupnya lebih baik ataukah hidupnya makin susah kalau hidupnya makin susah berarti puasanya gagal latihannya gagal satu bulan tidak ada gunanya berpuasa tidak ada gunanya malam terawih dan sebagainya kenapa? karena hanya sekedar ritual hanya sekedar aktivitas dan ini sudah dijelaskan sebetulnya banyak orang ketika berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja saya doakan anda tidak termasuk golongan yang itu ya golongan yang merugi sebetulnya kalau anda hanya sibuk menahan lapar haus saja tadi malam saya bahas di teman-teman ANC bahwa berpuasa yang benar membuat lebih kaya membuat yang jauh lebih kaya dari sebelumnya kenapa? karena pikirannya sudah terarah sudah terkontrol makanya anda harus memahami ini ketika biasanya makan jam 7 pagi sarapan jam 8 jam 12 tiba-tiba dipaksa untuk makannya mundur jadi waktu sahur jam tengah 4 jam 4 makan siangnya dimundurkan juga menjadi mahrib sarapannya dimundurkan dimajukan jadi subuh itu sebuah bagaimana mengendalikan nafsu laparnya mengendalikan pikiran laparnya untuk ditunda laparnya dimajukan makannya pagi ditunda makannya jadi mahrib ketika ada orang yang dia dengan alasan bahwa saya kerja keras saya kerja lapangan sehingga saya tidak kuat untuk puasa saya harus makan sementara ini hanya alasan saja kenapa? karena di kepalanya itu muncul berbagai alasan untuk tidak puasa selama ini tidak ada orang berpuasa atau kemudian mati kan kenapa? sudah di manusia sudah ada cadangan untuk itu membuat tetap berproses kok semua organ tubuhnya hanya melatih menunda makannya memajukan jam makannya mengontrol hausnya mengontrol nafsu hubungan sama misterinya dan ini adalah pengendalian pikiran sesungguhnya sehingga ketika sudah terkendali pikirannya maka disebutnya manusia yang bertakwa manusia yang menjadi pemenang bahasa lain menjadi manusia yang sakti definisi kesaktian bukan bisa kebal dan sebagainya itu kesaktian semua anda bisa cek video saya di youtube saya pernah sampaikan bahwa itu kesaktian semua ketika kebal tenaga dalam jatuhkan orang tidak ada gunanya buat apa anda merasa kebal tapi anak istri anda tidak bisa makan buat apa anda masih punya ilmu tenaga dalam tapi rumahnya jelek tidak ada gunanya tercuma anda sibuk belajar hal itu tidak ada gunanya dulu saya pernah di fase seperti itu sibuk untuk nyari tenaga dalam menjatuhkan orang gitu ya energi jatuh-jatuhan tapi saya sadar bahwa itu tidak ada gunanya itu tidak kepakai ketika ngelamar pekerjaan itu tidak kepakai ketika di masyarakat di bisnis dan sebagainya dan itu ternyata hanya tipu daya semata kesaktian sejati adalah ketika anda bisa menundukkan diri anda bisa mengalahkan pikiran anda dan menggerakkan pikiran anda untuk bekerja mendapatkan apa yang anda inginkan puasa latihan untuk itu latihan untuk bagaimana anda tidak kalah dengan nafsu makannya tidak kalah dengan nafsu hausnya dan anda menjadi holifah buat diri anda menjadi pemimpin sesungguhnya bagi diri anda indikator puasa orang itu bagus adalah hidup setelahnya bagus ya bagus dalam hal apa apapun bisnisnya bagus finansialnya bagus hidupnya bagus itu adalah parameter training selama ramadannya sukses puasanya bagus maka mulai sekarang di sisa ramadhan ini berpuasalah dengan benar berpuasalah untuk mengambil hikmah bahwa puasa saya untuk membuat saya lebih kaya daripada sebelumnya berpuasalah untuk menjadi holifah buat diri anda berpuasalah untuk menjadi pemimpin menjadi leader seutuhnya bagi tubuh anda berpuasalah bukan sekedar menahan lapar dan haus saja berpuasalah untuk menjadi pemenang sesungguhnya pemenang di idul fitri pemenang yang menguasai pikirannya dan nanti ketika di satu sawal kita semua anda keluar menjadi pemenang menjadi manusia yang baru manusia yang kembali ke fitrihnya manusia yang kembali ke settingan awal bahwa sayalah pemilik pikiran saya sayalah pengguna pikiran saya dengan mengatur memaksimalkan pikiran untuk kebaikan hidup kita semua selamat berpuasa di akhir ramadhan dan selamat menyambut hari kemenangan jangan ikut-ikut kemenangannya tapi jadilah pemenang sesungguhnya manusia yang bertakwa manusia yang tahu siapa dirinya manusia yang mampu mengendalikan pikirannya mengendalikan tubuhnya dan tentunya mengarahkan pikirannya untuk kebaikan hidupnya yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan salam sehat salam kaya salam cerdas dari saya Firman Pratama Assalamualaikum terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir saya coklat terima kasih dan kamu yang belum subscribe kamu subscribe ya dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya dan ingat nyalakan loncengnya supaya Pak kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya kamu tuliskan komentarnya kamu berikan bukti bahwa di video ini di channel ini membuat hidup kamu berubah sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan selamat menikmati